Oke, ini adalah salah satu batu Batu ini akan terasa dari sini Anggap saja kita tak nampak batu ini dalam rumput yang sangat-sangat semak Dan kita hanya mesin rumput saja Tiba-tiba kena batu Saya akan dibuat di sini Oke Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sore Oke, untuk hari kali ini kita membahas tentang safety mesin rumput Sebab banyak yang komen istilahnya utamakan keselamatan Safety face atau keselamatan itu lebih penting dari segala kalanya Oke, itu saya setuju Sangat-sangat setuju Semuanya sikit-sikit safety Tidak menggunakan safety Dan ya gitulah Oke, perlu diketahui Jika Anda sesiapa yang tahu Apa yang dinamakan safety mesin rumput dan seperti apa safety mesin rumput yang sebenarnya Tolong nanti di komen ya Sebab banyak yang cakap safety, safety, safety Tapi Tidak ada pun Yang sampai sekarang ini menggunakan safety mesin rumput yang sebenarnya Semua mungkin kasut rumput, glove, visor, apron Dan itulah ada safety Betul tak? Tapi Perlu Anda ketahui Safety dengan quality Mana yang kena awal? Mana yang kena dulu? Betul tak? Ya mungkin Saya tahu jawaban Anda antara safety dengan quality mungkin itu memang sangat-sangat penting ya Tapi Jika Anda tidak dapat memenuhi kedua-duanya Antara safety dengan quality Maka Anda Istilahnya utamakanlah quality Ya Istilahnya utamakan quality Jika Anda tidak bisa mengutamakan quality Maka utamakanlah safety Jika Anda dapat kedua-duanya Antara safety dengan quality Itu memang sangat bagus lah Ya Tapi setakat ini Memang belum ada lah orang yang menggunakan safety yang sebenar Kalau setakat glove, apron, baju panjang Kasut itu hal yang biasa Apakah itu yang dimaksud safety? Oke Oke Sekarang ini kita lebih membahas tentang quality Ya Anggap saja lah saya ini tidak safety menggunakan mesin rumput Ya Saya tidak menggunakan safety Tapi saya menggunakan quality mesin Quality Apa yang dimaksud quality? Yaitu quality pisau mesin rumput Ya Bukan hanya sekedar pisau saja Banyak yang komen Gunakan Pisau yang berkualiti Tanda-tanda pisau yang berkualiti Ada chop SK5 Aku rasa pisau yang harga 6 ringgit Ada chop SK5 Betul tak? Quality pada mesin rumput Itu bukan hanya pisau Tapi gearbox Bukannya gearbox itu Istilahnya akan Rosak gitu Kualiti gearbox Dia dalam bus ini Kalau yang tidak ada quality Maka dia boleh tercabut Dengan pisau-pisaunya ini sekali Dia akan terbang Itu sudah berlaku pada Tahun 2008 Itu Kejadian pada kawan saya sendirilah Dia menggunakan gearbox Yang istilahnya Tak layak pakai Tapi digunakan sekali Kena batu Gearboxnya ini Bukan pisau yang patah Bukan pisau yang mayat Tapi gearboxnya ini Tercabut Keluar Oke Saya akan buktikan Ini pisau yang agak berkualiti Dan ini pisau besar Yang tidak berkualiti Saya akan buktikan sekarang Oke Anggap saja Saya tidak safety Oke Oke Ini adalah salah satu batu Batu ini akan terasa dari sini Di sini ya Anggap saja Kita tak nampak batu ini Dalam rumput yang sangat-sangat semak Dan kita hanya Mesin rumput saja Tiba-tiba kena batu Oke Ingat ya Nampak batunya ya Batunya jadi dua Oke Sebentar Saya dekatkan Sebentar ya Sabar-sabar-sabar Biar korang paham Oke Batunya sudah menjadi dua Ya Sudah menjadi dua Dan pisaunya Coba cek Tidak rosak Dan tidak bengkok Ya Ujungnya pun tidak rosak Ujungnya pun tidak rosak Dan tidak bengkok Oke Sebab apa Saya berani buat seperti itu Satu Pisau ini berkualiti Kedua Ngikatnya tidak ketat Ngikatnya tidak ketat Ngikatnya tidak ketat Jadi ketika kena benturan Benda yang keras seperti ini Batu seperti ini Pisau ini masih ada pergerakan Masih ada free sikit lah Walaupun ketika kita Dek Pisau itu masih ada pusing Tapi Kalau Pisau ini ketat Oke Sekarang kita akan buktikan Kepada pisau yang ketat Kepada pisau yang ketat Dan yang Tidak berkualiti Oke Oke Hari ini saya menggunakan pisau ini Pisaunya sangat besar ya Meyakinkan Menjanjikan Jadi kalau ada orang yang komen Pisaunya sangat kecil Pisau takat lah Pisau besar Sebab gini Barang yang besar Itu tidak Belum tentu menjamin kualitinya Belum tentu menjamin kualitinya Oke Ini adalah batu yang sama seperti tadi Saya akan dibuat disini Dan saya akan coba menggunakan ini Sama juga ya Kita anggap kita tak nampak apa-apa Kita lihat Pisaunya Meleot Ini Dan ini batunya Coba lihat Meleot Sebab ini pisau tidak berkualiti Pisau tidak berkualiti Jadi sekali kena batu Dia langsung meleot Kita lihat Nih Nampak tak Kalau sudah seperti ini Itu dia gegar Kalau dipakai Dia gegar Kalau sudah gegar Ya Maka kita menggunakan itu Sudah tidak Istilahnya itu Sudah tidak merasa selesa ya Paling paling kuat Paling-paling kuat kalau sudah seperti ini Itu diketuk lagi Diluruskan Padahal Kalau sudah diketuk Itu kadang-kadang sudah ada crack Dari ujungnya sini Dari ujungnya sini sudah ada crack Ya Jadi kalau diketuk Itu lagi lebih berbahaya Yang akan datang itu lebih berbahaya Ketika kena batu Seperti ini lagi Sebab apa Baru kena Ujungnya sudah meleot Padahal itu baru sekali ya Itu pun saya rem tak kuat Kalau saya rem kuat Tidak tahu jadi apa Ya Nih Oh kan Ini pisau besar Tapi tidak berkualiti Ya Tidak berkualiti Oke Jadi Dari sini Saya harap Anda paham Jika Anda tidak bisa Mengutamakan Kedua-duanya Antara kualiti dan safety Maka Pilihlah satu Kualiti Ya Sebab Kualiti itu Istilahnya Sangat-sangat penting Dari Kesegi keselamatan kita Kalau kita dapat Menggunakan kualiti Dan kita dapat safety Itu memang bagus Tapi Jangan sampai Anda tidak menggunakan safety Dan Anda menggunakan pisau Tidak berkualiti Dan menggunakan Gearbox yang tidak berkualiti Maka itu akan Mengundang padah Pada diri Anda sendiri Oke Cukup sekian dari saya Saya harap video ini Anda tidak menonton Tidak menirunya Karena sangat-sangat Sangat-sangat Berbahaya Ada skill-skill khusus Untuk kita berani Melakukan eksperimen Yang seperti ini Oke Sudah mau hujan Jika suka dengan video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Insya Allah Yang akan datang Saya akan tunjukkan Eksperimen yang lebih menarik lagi Yang lebih dasar dari ini Oke Hujan Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini